Jawa Pemirsa selain fokus terhadap titik rawan kebakaran hutan dan lahan, BPBD Tanja Barat juga fokus terhadap titik atau kecamatan rawan longsor. BPBD meminta kepada masyarakat untuk tetap waspada, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai. Sebab faktor alam atau abrasi sungai kapanpun dapat terjadi, bahkan tidak dapat diprediksi. Di Kabupaten Tanjung Cabung Barat, kejadian rumah longsor kerap terjadi. Sebab sebagian masyarakat masih ada yang tinggal di dekat pinggir sungai pengabuan, sehingga longsor rumah tidak dapat dicegah. Hal ini dikarenakan faktor alam. Masyarakat yang tinggal di pinggir bantaran sungai diminta untuk tetap waspada, terutama ketika hujan deras maupun angin kencang. Dalam kesempatan ini, Kabit Kesiapsiagaan dan Sarpras BPBD Tanja Barat M. Isya mengatakan, meski saat ini Kabupaten Tanjung Cabung Barat tidak rutin di kuyur hujan, namun antisipasi longsor tetap dilakukan. Sebab di Kabupaten Tanjung Cabung Barat terdapat tiga kecamatan yang rawan akan longsor, karena mayoritas rumah masyarakat yang dekat dengan bantaran sungai. Ada pun tiga kecamatan yang menjadi intens akan rawan longsor, yakni Kecamatan Senyerang, Pengabuan, dan Kecamatan Kuala Betara. Jikapun ada kejadian longsor, pihak BPBD pastikan akan standby untuk membantu evakuasi rumah longsor. Khususnya untuk longsor atau abrasi itu ada tiga titik, yaitu di tiga kecamatan. Pertama, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang, dan Kecamatan Kuala Betara. Jadi, ya kita juga mengimbau kepada masyarakat yang bangunannya di bantaran sungai Pengabuan itu agar berhati-hati, agar melihat apabila terjadi ada rempengan atau rata langsung diberitahukan kepada BPBD maupun instasi kelurahan atau kecamatan itu. Lebih lanjut, Isya menambahkan abrasi sungai yang terjadi membuat longsor ini murni dikarenakan faktor alam, bukan faktor kesengajaan. Selain itu, kesadaran dari masyarakat juga dinilai rendah sebab sebagian masyarakat ditemukan kerap membangun dapur rumah atau tongkat tiang rumah memakan badan sungai. Hal ini juga sangat membahayakan masyarakat sehingga membuat rumah roboh ketika terjadi longsor. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!